Intro Ingat teman-teman sebuah wasiat penting Setiap kali kita punya peluang Untuk tidak tahu keadaan orang lain maka bersyukurlah Jangan segera masuk ke zona orang lain Makin kita tidak tahu makin bagus Karena kalau kita cari tahu banyak tentang orang Maka bisa saja kita menggabungkan antara negatif dan positifnya Dan ini berbahaya buat kita Karena kapan kita tahu negatifnya dan terjadi clash antara kita dengan dia Terbukalah pintu ghibah, pintu fitnah Menyebarkan aib Dan ini berbahaya sekali Oleh karena itu teman-teman Termasuk hadith yang harus kita praktikan adalah Kata Nabi SAW Termasuk kesempurnaan Islam seseorang adalah Dia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat buat dia Atau tidak ada hubungannya dengan dia sama sekali Saya sudah ajarkan itu hari ya Teman-teman saya sudah berbagi Kalau kita bertanya Tanyalah kalau memang ada hajat Kalau kita menjawab Jawab sesuai pertanyaan Itu kaedah sederhana Jadi kalau kita perlu tanya Di sebelah kita ada orang bajunya bagus Kita mau tahu memang dia baju ini beli dimana Baru kita tanya Kalau enggak, enggak usah Jangan semua orang di majelis ditanya Kamu beli baju dimana Kamu beli kopi dimana Kamu beli sendal dimana Kamu beli celana dimana Ini enggak perlu untuk apa Atau kenapa kau pakai baju merah Kenapa kau pakai baju biru Kenapa kau pakai baju coklat Manfaatnya apa buat kita Bertanya sesuatu yang berhubungan sama orang Kalau kita perlu saja Ada hajatnya Enggak ada jangan ditanya Enggak usah tanya Kita bertamu ke rumah orang Tujuan kita apa? Bertamu Enggak usah tanya segala macam hal Sofanya lah Meja makannya lah Segala macam enggak perlu Kecuali memang ada hajat Kita memang mau beli Misalnya Kita lihat bagus Ini bagus ya Beli dimana Saya pengen Kalau tidak ada Enggak ada hajat Enggak usah Contoh Atau warna rumahnya Atau jenis pakaian yang dipakai Kecuali terjadi pelanggaran agama Ada hal-hal yang Memang udur menyebabkan itu Silahkan Kalau enggak, enggak usah Begitu juga pada saat kita ditanya Jawab sesuai pertanyaan saja Mau kemana? Mau ke masjid Terus selesai Nanti kalau ditanya Masjid mana? Baru jawab lagi Blok M Ada apa di sana? Ada takdim Jadi tidak usah Satu pertanyaan orang Kita jawab 10 Misalnya dari 10 itu Mungkin ada 3 atau 4 yang salah Kan jadi masalah lain buat kita Ini semua masuk dalam Masalah seperti ini Jadi kita Menghakimi orang yang Zahir saja Dan caranya juga Kita jangan buka pintu itu Jangan terlalu banyak bertanya Sehingga kita banyak tahu Tentang keadaan orang Atau kalau kita ditanya Jawab sesuai dengan pertanyaan saja Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tentang keadaan orang